Halo teman-teman balik lagi bareng gua disini Awfimahasura kali ini gua bakal coba review updatean PUBG Mobile yang terbaru ya guys versi Halloween Oke kita terutama kita lihat di bagian setting guys yang baru kita lihat ini masih sama ini ada efek kerusakan ini guys merah hijau jadi kalau misalnya kena tembak tuh atau misalnya kena playzone itu bakal ada kayak efek-efek di kaca layar HP kalian itu guys layarnya ada yang merah eh layarnya ada yang efek darahnya merah dan efek darah hijau itu ya terserah kalian bayangin merah atau hijau kalau gue sih lebih enak merah kalau ditembak ditanahkan kalau kena kan enak tuh efeknya bisa ketahuan tuh terus kita pergi ke grafik di grafik ini ada pilihan mode klasik tampilan di awal ini guys ya kalau nih kalau klasik seperti ini dan disini ada efek tambahan juga biasanya itu kan klasik full color realistis ringan dan sekarang ada tambahan film seperti film gitu gelap guys oke jadi gua pilih yang ringan aja kali ya biar nggak berat amat dan disini ada ada fitur mengatur kecerahan kecerahan game guys ya ini nggak bikin normal lagi aja itu bisa diatur ketika kita main game guys di dalam game in game maksudnya oke di kontrol masih sama aja sepertinya ya masih sama kalau di kendaraan settingan kendaraan ini ada musik kemungkinan ini sepertinya musik itu sih ini guys kalau naik mobil bisa naik mu eh naik musik nyalain musikal ya nih oke di sensitif masih tetap sama oh bagi kalian yang belum tahu gyroscope tuh apa gyroscope itu kalau pengen main aman sih matiin aja gyroskopnya di pengaturan dasar cari yang mana ya ini nih gyroskop nih selalu aktif ketika buka teropong tutup aja atau non-aktif gitu guys ya Oke selanjutnya tadi di sensitif ya selanjutnya di pungutan pungutan liar ini ambil pistolnya ada yang otomatis ada yang enggak otomatis ambil maksudnya ini settingan settingan gua guys buat gua sih gua nyalain ya ambil otomatisnya ini dua apa medkit ya kalau nggak salah bahasa Inggrisnya kotak medis first aidnya 6 perbannya 2 minuman yang berenergi energi-energi drink lah ya energi-energi air seskri dipap-pap energi drink 5 terus ini painkiller 5 adrenalin 2 dan disini granat gua setting seperti ini gua ambil granat 3 bom asap 2 molotov 1 dan apa ini yang nyilau kan tuh guys lupa gua nama flashbang flashbang 0 karena gua nggak terlalu suka pakai flashbang nah ini di di settingan bagian bagian pengambilan otomatis ini ada tambahan juga guys yaitu tambahan ketika kita mengambil scope itu kan biasanya kan kalau yang sebelum update ini itu scope kan keambil semua tuh meskipun kita udah ada scope kali 8 ada kali 6 semuanya keambil nah jadi sekarang kalian bisa setting mau scope kali 2 berapa kali 4 berapa kali 1 berapa gitu guys ya oke sekarang kita pergi ke suara sepertinya tidak ada apa-apa sini juga masih biasa oke sepertinya itu aja guys dan ini juga ada fitur tambahan kalian download aja nanti kalau disana tuh ada kayak mobil mobil baru kalau nggak salah dan kita lihat gudang gudang ya ada senyata baru juga guys update mana ya nah ini QBU nih guys gak terseperti beredetan gitu guys kayaknya ini evolusi dari itu ya Scar L kayaknya ya kan nah bersama kan nih 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 kuning nih kuning juga ya kan nih QBU guys senjata update-an terbaru oke kita lihat senjata lain belum ada update-an terbaru sepertinya itu aja untuk senjata update-an cuma itu aja guys ada senjata QBU ini doang ini senjatanya tipenya seperti MK kalau beredet itu isinya 10 lah ya 10 kayak mini gitu guys kayak mini balornya hijau juga kayak mini lah ya oke untuk senjata seperti itu sekarang kita lihat di bagian oh ini udah eh ini udah ini nggak perlu bagaimana kalau kita coba di oh ini ada tambahan apa nih temukan pemain yang menggunakan bahasa yang sama oh sekarang kita bisa main sesama Indonesia gitu guys nggak bisa nggak nggak bakal bisa main sama orang luar seperti ketemu Thailand temu bendera-bendera lain gitu lah jadi kemungkinan besar kalian harus ubah bendera kalian jika kalian bendera Indo maka kalian bakal ketemu Indo guys ya ini gua bendera ini gua beneranya apa lagi udah bisa diganti guys seperti itu kira-kira guys ya terus ada tambahan lagi nggak ya Arcade ini kalau yang epp biasanya kan naik mobil kan kelihatan tuh semua mobilnya tuh kalau sekarang kita naik mobil tuh bakal kelihatan tangan kita doang sama setirnya doang kayak di PC gitu guys ya oke kita coba di latihan ya guys kita coba senjata QBU tempat latihan dan sekarang kita bakal coba kita coba senjata QBU woi ambillah cacet kali ntar ambil tas dulu gua pasangin ini biar enak nama oke udah pelornya pelor hijau kalau pelor hijau berarti sakit ya Tuh kan isinya 10 seperti Mini guys kalau Mini tuh 20 tanpa extended ya kalau tanpa extended ya 10 dia kalau Mini kan tanpa extended 20 kalau nggak salah ya 20 kita coba oh nembaknya single gini guys persis seperti Mini guys ya persis sekali persis-persis kita coba kali 6 apakah enakan ini daripada Mini coba guys oh sekarang ada tambahan fitur seperti ini guys di pojok kanan di bagian kekeran itu kan biasanya kan nggak ada nih oh sekarang bisa ganti cepet gitu guys tanpa buka tas ya wih mantap asli ini salah nih punya gua nih settingannya seharusnya bidikan yang biasanya di atas kiri atas di kiri atas sekarang wifi nya ada di bawah eh lambang sinyalnya ada di bawah kiri kiri bawah ya elah kebalik-balik baterai di bawah juga oke kita lihat lagi sepertinya tidak ada lagi kita coba lagi guys ya yang jarak jauh wih enak sih ini kelurunya lurus guys wih gila nggak tuh oke sekarang gua bakal kasih lihat ke kalian yang pengen ngikutin sensitifnya silahkan kalian capture ya seperti ini guys ya tpp kamera kayak gitu kayak gitu tuh tuh silahkan kalian pause pause dah kalian screenshot ya ini geroskop kan kita nggak pakai tuh jadi nggak bakal ngaruh juga gimana pun oke oke guys gua reviewnya seperti itu aja dulu mainnya nanti ya nanti kita bakal coba review di dalam game apa aja yang baru di dalam game katanya sih ada mobil ada senjata baru senjata baru setelah lain QBU kalau nggak salah sih ya kalau nggak salah oke terimakasih buat kalian yang udah nonton jangan lupa like dan subscribe jika kalian ingin menyampaikan sesuatu baru gua silahkan kalian tinggalkan komentar di bawah dan jika kalian sudah subscribe jangan lupa buat hidupin loncengnya agar tidak ketinggalan video terbaru dari gua dan gua juga sering live streaming jadi kalian juga tidak ketinggalan live streaming apabila kalian menyalakan loncengnya guys ya oke thank you for watching see you in the next video bye bye bye